yo kembali lagi di channel wisetria kali ini konten mobil Truino AE86 ini ya ini aku main di server Jepang karena server Jepang lagi ada beberapa banner gacha untuk mobil legendary atau mobil tier kuning ya lihat ini yang pertama SVG 19 ini kan sudah ada di CBT tahun lalu ya sama CBT yang kali ini nih yang RMC ya ini mobil banner pertama lah ini termasuk kenceng ya terus ada lagi Honda Spirit atau NXX ini ya Aduh ini aku kupingin dapet sih cuman belum dapet-dapet ya aku sudah udah total gacha 50 kali nih bahkan lebih mungkin aku temporary dapet mobil apa ya di banner ini nih Hai terus ada Fairy Red Devil ini Lamborghini ya Oh pt-nya nyambung ini ah ini beberapa banner pt-nya jadi satu ya enak juga ini terus ada Truino itu sendiri ya ini aku sudah dapet dan juga banner standar kalau banner standar kalian pakai kunci warna putih ya sebelah kanan atas ini kalau banner banner limited pakai kunci warna merah Oke saatnya kita kecek ngecek ngecek dulu AE86 namanya Sprinter Truino 85 ya Kenapa kok beda ya AE86 sama 85 ini aku enggak paham ya aku kurang begitu mengerti tentang mobil disini statusnya dia eh menurutku seimbang ya terus breaknya dia memang lebih tinggi atau maksimal ini ya breaknya dia tapi jelek di stabil stability nya dia ini jelek eh tapi waktu main race terus menurutku cukup enak sih pakai mobil ini ya apalagi modelnya waduh ini ganteng banget ya ganteng maksimal ini menurutku ya tiap tipe mobil selera lah ya selera masing-masing Oke saatnya kita ngetes seperti biasa di selurang karena mobil Truino ini standar kita langsung aja cek mobilnya di race standar dia disini poin rpku sudah 1200 karena sering banget aku pakai mobil ini ya waktu selurang semoga dapat musuhnya enggak susah-susah nah kita masuk match pertama ya super perfect start kalau start kalian perfect warnanya kuning tadi ya kelihatan ini driftnya cukup enak ya menurutku ya kalau dibandingin yang kemarin aku review SVJ waduh 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 oleng oleng kalau dibandingin sama SVJ sih SVJ kenceng banget untuk majunya dia ya akselerasinya kan tinggi gitu kalau ini sih normal ya seimbang kita maaf kita maaf buset ini belokannya tajam banget wah ini enak banget ya buat belok-belokan landai Oke lah Truino AE 86 ini terus untuk statusnya dia kan stability rendah ya stabilitinya rendah banget lah tapi menurutku cukup gampang di kendaliin sih nah stability tuh buat apa sih mestinya ya aku masih belum paham banget kalau dibandingin sama SVJ SVJ lebih susah ya buat ngendalin mobilnya apalagi kalau sudah kenceng banget nah lebih cepat oleng ya kita masuk ke match kedua nah ini di match kedua mapnya nggak begitu panjang ya dapetnya ini malem lagi hujan lagi nah untuk mapnya racing master hujan ini kalau nggak salah sih ngaruh ya untuk driftnya dia ngaruh-ngaruh sedikit mungkin ya eh yang pakai Truino banyak ini 1 2 3 sama termasuk aku ya buset kenceng-kenceng semua wih tipis banget itu driftku ya hehehe nempel tembok nah itu dia nabrak itu iya buset yang depan kenceng banget gak bisa dikejar wih iya yang depan itu kenceng ya kenceng banget dia itu oh ini dua lap ini pantesan agak agak kelihatan panjang ya padahal ini map karena masuk pendek sih ya dua lap ini wah tuh depan mau dikejar nggak bisa-bisa ya dia nggak oleng-oleng ya wah itu sudah ada tanda bendera merah itu sudah mau finish ya finish ya finish handlingnya sih enak-enak aja sih AE86 ini walaupun untuk statusnya dia di stability rendah banget ya tapi oke lah nggak terlalu susah ya untuk nge-handlenya dia apalagi status break atau driftnya dia cukup tinggi ya yang paling tinggi itu break kalau nggak salah nah kita masuk ke match ketiga ya match ketiga cukup panjang dan banyak belokan oke perfect kita start lagi oh aku tahu ini map ini ini dulu di CBT global ada ada dapet ya oke nice ya hehehe waduh ini kenceng banget ini eh asem kena kena tembok eh kena tembok lagi eh 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 oleng-oleng-oleng nggak kelihatan ada tembok sana iya 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 dikejut susah susah balap nih iya sudah susah balap nih terus sudah finish ya ampun ketiga hehehe terlalu banyak oleng ini yuk kita masuk ke kesimpulannya mobil Truino AE86 ini ya nama lengkapnya AE86 Sprinter Truino 85 Ini menurutku ya Mobil ini wajib punya sih Kalau buat aku ya Tapi selera ya Untuk penampilan dia ini Waduh ini ganteng 100% sih Ini asik banget ya untuk modelnya dia Bener-bener model Ya mobil-mobil jadul ya Keren banget sih Apalagi pas lampunya kebuka ini Nah untuk statusnya dia ini Termasuk balance ya Tapi disini stability-nya rendah banget Kalau kalian main di match Kalau bandingin dengan yang aku Sudah coba SVG kemarin Masih gampang nge-handle ini mobil sih Daripada SVG Kalau SVG itu waduh sudah kenceng banget Mobilnya itu terasa ringan ya Jadi kalau ketika mobilnya sudah cepat Terus mau ada belokan Nah itu lebih sering olengnya sih Pakai SVG ya Daripada aku pakai mobil ini sih Padahal status stability-nya rendah ya Tapi untuk yang lainnya Masalah brake terus drift Acceleration Semuanya oke banget sih Kalau dibandingin sama SVG Acceleration-nya memang kalah sih Untuk awal start Atau pas belokan Terus kita mau maju lagi Nah SVG lebih kenceng banget itu Cuman untuk keseluruhan ya Aku masih suka Sama mobil ini AE86 Sprinter Torino 85 ya Ini top banget sih Buat aku Oke jantik kontennya Sampai disini dulu Thank you banget buat kalian yang sudah nonton Bisa tolong bantu like Comment Share Dan subscribe Thank you semua Bye-bye 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 Terima kasih.